Sedang perdana pra-peradilan Jessica Kumala Wongso berlangsung selasa pagi tadi. Terkait gugatan ini, Polda Metro Jaya siapkan saksi ahli dan data pendukung. Hadapi sedang gugatan pra-peradilan tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso, Polda Metro Jaya siapkan sejumlah saksi ahli. Pihak Polda juga telah siap dengan sejumlah data pendukung. Polisi tugasnya penyidik ini kan sudah punya peran masing-masing. Kami perannya melakukan penyidikan, penindakan, pengungkapan, upaya paksa terkait dengan masalah hukum sudah ada bidangnya, namanya bidang hukum. Jadi mereka hadir dalam sedang tersebut menjadi pengacaranya Polda Metro Jaya. Jadi mereka yang bersidang, kami yang memprovide datanya. Sedang perdana pra-peradilan Jessica Kumala Wongso telah berlangsung selasa pagi tadi di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedang dipimpin oleh Hakim Iwayan Merta. Dalam sedang hari ini, tim kuasa hukum Jessica menyampaikan belasan poin keberatan atas proses penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di dasar hukumnya pasal 66 buah, tersangka atau terdakwa tidak dibebani, pembuktian. Nah sekarang mana buktinya Jessica berbuat menaruh racun di dalam gelas kopi itu, menaruh racun si Anida dalam kopi, bukan ada sampai sekarang. Sedang akan dilanjutkan hari Rabu esok dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Jessica Kumala Wongso merupakan tersangka tunggal dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Jessica ditangkap dan ditahan sejak 30 Januari 2016. Tim Liputan melaporkan untuk NET.